Intro Elektabilitas ganjar tertinggi, banyak yang makin gusat Ditulis oleh Eko Wibowo dari Siwar.com Paltreking Indonesia terkini menyatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo adalah figur terkua calon presiden di pemilu 2024 Dikutip dari CNN Indonesia, elektabilitas ganjar adalah yang tertinggi yaitu dengan raihan 30,6% Kemudian disusul Prabowo dengan elektabilitas 26,8% dan Anis dengan elektabilitas 19,8% Tentu angka yang mengembirakan bagi para pendukung ganjar yang belakangan bagai di Kuyo-Kuyo Ditekan kanan kiri entah karena apa, dari itu sudah diterimanya sejak beberapa bulan yang lalu Hasil survei tersebut mungkin saja menjadi timbal balik positif atas berbagai tekanan negatif itu Terkhususnya atas apa yang dilakukan kepada ganjar 30% jelas bukan angka yang tinggi Walaupun patut diingat bahwa angka itu juga cukup berarti Mengingat hajatan Pilpres masih 2 tahun lagi Walaupun juga dalam 2 tahun ke depan itu masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi Bisa saja nama ganjar akan menurun sejalan dengan selesainya sebagai gubernur Jawa Tengah Tapi bisa juga semakin naik karena tanpa jabatan publik, relawannya akan lebih bebas Mengkreasikan ganjar menjadi sedemikian rupa sehingga akan lebih menarik lagi Tapi 30% tetap harus diapresiasi Mengingat lawannya ada nama Prabowo Subianto dan Anis Baswedan Memang semuanya belum pasti terutama bagi mereka pelaku langsung dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti Toh rangkaian tahapan pemilu saja belum dimulai Tapi melihat bagaimana ganjar membuat keramaian bahkan kemudian atensi negatif dari partenya sendiri Tetap saja ini hal yang menarik Posisi puncak walaupun sementara dan sebatas survei Tetap semakin mendatangkan pengaruh negatif bagi mereka yang selama ini gerah dengan ganjar Gerah dengan para pendukungnya Mereka bakal semakin gusar Mereka yang mengatakan ganjar kemajon dan kemelinti Mungkin akan tambah kelojotan Bisa-bisa setelah ditekan sedemikian rupa Kenapa ganjar malah tetap atau semakin gahar Tambah puyang Mereka yang kepo dengan relawan ganjar mungkin akan tambah kepanasan Bisa-bisanya setelah dikorek-korek duit relawan dari mana Kenapa ganjar tetap berkibar Tambah pening Mereka yang berlawanan dengan ganjar dan pendukungnya mungkin akan semakin was-was dan deg-degan Bisa-bisanya bahkan setelah dimusuhi temannya sendiri Kok ganjar malah kepuncak Kok ganjar malah kepuncak Tambah pusing Tunggu saja sampai logistik relawan itu habis Eh ya kalau habis Bagaimana kalau ternyata dukungan terhadap relawan malah semakin membesar Karena melihat kelakuan partai politik Yang ternyata ada yang semau-maunya sendiri begitu Bagaimana kalau menurut Anda? Kalah beropini di Medsos PKS minta bazar ditindak Ditulis oleh Papa Dimas dari Siwat.com Anggota Komisi 1 DPR RI Al-Muzamil Yusuf mengatakan kehadiran bazar atau pendengung menjadi saluran utama suara pemerintahan di era masa kini Kehadiran bazar politik saat ini menurut dia cenderung menjadi pemecah belah bangsa Karena itu perlu ditindak tegas Yang mengakui bazar khususnya bazar politik merupakan fenomena new media atau industri media baru yang mulai muncul belakangan ini Sebagian menilai para bazar sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat Sehingga pemerintah perlu mengawasinya Jangan sampai justru merusak kedaulatan bangsa Legislator DAPI Lampung 1 ini menambahkan Bazar menjadi diperlukan sejumlah pihak di era sekarang Karena media masa yang mainstream diasumsikan tidak sepenuhnya bisa dikontrol oleh penguasa atau negara Kedatian demikian ia juga menilai saat ini masih terjadi pemberitaan informasi yang asimetris dengan sistem demokrasi Karena industri media mulai terjerat ke lingkaran kartel politik Menurut dia saat ini para oligarki yang mewasa ekonomi Industri media dan politik secara tidak langsung memberi dampak kepada arus peredaran informasi Omongannya bulat ya Dia malu mengakui bahwa dirinya dan partenya kalah telat dalam berargumen di media sosial Tidak mampu melakukan kontra opini berdasarkan data dan fakta yang real Sehingga argumen mereka mudah dipatahkan oleh pegiat media sosial yang perlu terhadap pemerintah Sebab mereka hanya mampu mengerahkan bazar yang banyak dari segi kuantitas Tanpa dibarengi kualitas SDM yang mumpuni, kaptek dan kurang literasi Dia menganggap yang pro pemerintah sebagai bazar Lalu menganggap kalian disebut apa? Mujahi Cyber Lalu minta pemerintah menertibkan dan menindak tegas para bazar ini Ibarat bocil yang kalah main layangan lalu ngadu ke bapaknya Atau ibarat main bola tinggal kalah karena kualitas permainannya kelas terkam Lalu minta wasit mendiskualifikasi lawannya Kalau wasit gak mau, dianggap memihak dan beras sebelah Kalau memang mau bermed sos, persiapkan dulu SDM-nya Kalau perlu beri pelatihan yang mantap Terutama bagaimana menyajikan opini yang berbeda Sebenarnya rekan data dan fakta Tapi mau pakai data dan fakta yang mana? Kenyataannya memang data dan fakta yang menyangkut oposisi Terutama PKS gak punya catatan yang baik Apalagi PKS sudah dikenal masyarakat Sebagai partai komroversial yang anti Pancasila Makanya masih Kalau belum siap main med sos, mending main layangan aja deh Kalau putuskan bisa beli lagi Setuju? Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Dunia berputar Dulu ngotot mau lengsarkan Ahok Kini M. Taufik yang dilengsarkan Gerindra Ditulis oleh Ferry Padli dari SeaWorld.com Beda pandangan atau gak setuju dengan kepala daerah Atau gubernur, atau bupati, atau wali kota Sebenarnya sah-sah saja Karena jangankan dengan mereka yang orang jauh Dengan istri sendiri saja yang tinggal saatap Kita kerap berbeda pandangan Dan beda pendapat itu sebenarnya sunatullah alias pasti terjadi Karena kita ini kepalanya saja sama hitam Tapi pemikiran berbeda-beda Keinginan atau kehendak juga tidak sama Itulah kenapa ada yang namanya musyawarah Dalam rangka untuk mencari jalan tengah Atas perbedaan pendapat ini Kemudian ada juga voting Yang di pengambilan keputusan bersama Yang dilakukan berdasarkan suara terbanyak